Halo kembali lagi bersama channel Power Editor, terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini ataupun yang baru masuk pada channel ini bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya oke untuk kali ini kita akan membuat video dengan animasi countdown seperti di video awal langsung saja pertama kali kita mempunyai background seperti ini ya kita set di 16 banding 9 oke setelah itu kita tarik saja disini kita set 10 detik ya oke setelah itu kita bisa langsung pergi ke bagian sticker nanti pada trending kalian akan menemukan countdown seperti ini untuk countdown disini masih 3 detik kita akan ubah countdown ini menjadi 10 detik pertama untuk sticker ini kita ubah dulu dengan cara compound clip oke setelah itu kita tambahkan add text oke setelah itu kita potong sesuaikan dengan durasi dari animasi countdown ganti tulisannya menjadi angka 10 kemudian kita ubah dari fontnya kita menggunakan palet T ya bisa nanti di download di font sini sudah ada kemudian pada bagian countdown ini kita pergi ke mesh kemudian klik bagian circle ketika sudah kalian klik bagian circle jangan lupa aktifkan di bagian ini reverse untuk menghilangkan bagian dalamnya ya atau kita sebut alpha kalau sudah seperti ini oke disini kita akan buat sampai angka 1 kita copy dan pastikan disini sudah 3 4 5 6 7 8 9 10 oke sudah 10 dan untuk ini juga kita copy kita copy terlebih dahulu oke apabila sudah jangan lupa untuk mengganti dari angkanya oke setelah selesai kita apply dulu oke sudah selesai kemudian kita tambahkan di audio effect dan kalian tuliskan count bila sudah nanti kalian bisa pilih untuk suara yang kalian inginkan disini banyak saya menggunakan yang count deep ya kemudian untuk ini kita potong saja oke untuk audionya juga jangan lupa untuk di copy setelah semuanya terpasang seperti ini langsung kita masuk ke video kita bisa kita tambahkan di bagian sini oke kemudian kita tambahkan transisi untuk perpindahannya bisa kita tambahkan yang glitch oke seperti ini biar lebih bagus kita tambahkan background music oke karena ini terlalu panjang bisa kita potong saja disini dan disini kemudian kita hapus oke kemudian kita tambahkan dari sound effect glitch kita masukkan untuk disini kita coba apply dulu untuk transisinya karena terlalu kencang kita turunkan dulu suaranya oke oke karena sudah selesai langsung saja kita export oke dan inilah hasilnya dan inilah hasilnya terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor see you in the next video see you in the next video